Kita coba bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan hidup Nah ini Terus bisa kita buka dulu Ini besok dilakukan pencukupan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan video kali ini Saya akan menunjukkan Hasil stek alpukat teman-teman Ini sudah berumur 40 hari Setelah dilakukan penyetekan Nah sebenarnya pada umur 40 hari ini Belum boleh dilakukan pembukaan cungkup Karena sistem stek ini memang lama untuk membuka cungkup Jadi akan kami lakukan dan akan kami lihatkan Cungkup ini akan kami buka terlebih dahulu Namun nantinya akan kami lakukan penutupan kembali Nah ini kami coba sudah 5 hari kita buka cungkupnya Namun masih seperti ini Dan ini pun belum tentu hidup Karena belum tumbuh akar Nah 40 hari ini belum tumbuh akar Biasanya tumbuh akarnya itu untuk stek alpukat Setelah berumur kurang lebih 70 hari Nah jika stek itu bertahan 70 sampai 80 hari bertahan Maka insya Allah akan memunculkan akar Sudah memunculkan akar Walaupun masih pendek Namun ini seperti ini Ini belum tentu memunculkan akar Namun kami juga tidak akan membongkar terlebih dahulu Nanti akan saya bongkar setelah keluar akar Sekitar 90 hari atau 3 bulan Ini pun kami akan membuka cungkup Namun ini pada sore hari Jadi besok pagi kita cungkup kembali Terus biarkan cungkup ini disini Saya sering katakan Ada di komentar-komentar Cungkupnya itu lebih besar daripada polybagnya Jadi seperti ini Nah ini belum pernah menyiram teman-teman Karena tercungkup seperti ini Jadi lembab Maka media tidak mudah untuk kering Beda dengan yang kita buka seperti ini Ini kering mulai jadi harus disiram Yang seperti ini kita coba Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan hidup Nah ini Terus bisa kita buka dulu Ini besok dilakukan pencukupan kembali teman-teman Pada pagi hari Karena ini belum Saya ulangi lagi Ini belum hidup Nah ini Kita buka semua Kalau bisa plastiknya pun besok diganti Karena ini tertukar-tukar Jadi plastik cungkup ini Kita ganti Nah ini teman-teman bisa dilihat Ada yang sudah tinggi seperti ini Ini mati teman-teman Ada yang mati ini Ini mati kalau seperti ini Biasanya batangnya hitam Nah seperti ini Ini mati Satu Dua Tidak semua tumbuh tunas Yang tumbuh tunas pun Belum tentu hidup Oleh karena itu Ketika kita mau Setek itu Banyak-banyaklah Dalam melakukan penyetekan Seandainya kita mau ngambil Sekitar lima Kita harus menyetek Dua puluh sampai tiga puluh Karena tidak Dijamin untuk kehidupannya Tapi ketika kita Steknya itu banyak Teman-teman Maka insya Allah Ini sekitar ada Berapa ini Satu dua tiga Empat lima enam Enam kali tiga Delapan belas Ini insya Allah Sekitar lima Nantinya ada yang hidup Namun saya sarankan kembali Tidak membuka Cungkup Terlebih dahulu Hingga daun Benar-benar Siap Untuk dibuka Sudah agak Sedikit tua Dan sudah Berumur tiga bulan Baru Cungkup kita buka Nah seperti ini Nah ini teman-teman Nah ini besok Saya ulangi lagi Besok akan kami Lakukan pencukupan kembali Nah dan teman-teman Bisa dilihat Ternyata yang Hidupnya itu Lebih tinggi Itu pada bagian Bawah Nah ini ujung Mati Ini juga ujung Sedikit layu Ini ujung Ini ujung Dan yang agak Bawah ini Ini walaupun Baru tumbuh Tapi seperti ini Ini insya Allah Ada yang hidup Teman-teman Karena ini Sistem stack Teman-teman Bisa melihat Videonya Nanti saya siapkan Linknya di deskripsi video Atau Di akhir video Jadi bisa dilihat Cara penyetekan ini Dan media Yang kami gunakan Terima kasih Review kali ini Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton